Intro Halo Opa, bagaimana keadaan Opa hari ini? Hai Kiki, Opa belum bisa bangun dari tempat tidur Ki Tubuh Opa terasa lemah, tapi Opa senang sekali kamu datang Maaf Opa, kami baru bisa datang siang ini Karena menunggu Kiki pulang sekolah Opa kesepian sendirian ya? Tidak apa-apa, saat sendirian Opa berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan Kenapa Opa tetap memuji Tuhan? Kan Opa sedang sakit Opa memang sejak dulu selalu bersemangat Ki Jadi meskipun sedang sakit atau tubuhnya lemah Opa tetap tekun berdoa, membaca Alkitab, dan bernyanyi memuji Tuhan Meskipun tubuh Opa lemah, Opa tidak akan kendur untuk beribadah kepada Tuhan Wah, Opa hebat, padahal banyak orang yang sehat atau keadaannya baik Tapi tidak mau beribadah, apalagi memuji Tuhan Justru di saat tubuh Opa lemah dan sakit Opa semakin teguh percaya kepada pertolongan Tuhan Yesus Kiki, kita harus mencontoh Opa ya Kita harus tetap tekun beribadah dalam keadaan apapun Iya, Mak, Kiki juga mau seperti Opa Kiki, ingat ya, jangan melepaskan kepercayaanmu hanya karena persoalan atau menghadapi situasi yang tidak baik Iya, Opa, Kiki akan menuruti nasihat Opa Oh iya, ini Kiki membawakan buah-buahan untuk Opa Kiki siapkan untuk Opa makan ya Terima kasih, Kiki Adik-adik, mari kita membaca Ibrani 10 ayat 35 Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikannya Teks ini memberi peringatan agar umat mengandalkan Tuhan tanpa ragu sedikitpun Ketika menghadapi tekanan dan penderitaan, jangan putus asa Tetapi tetap percaya pada pertolongan Tuhan Tuhan tidak pernah menunda untuk memberikan pertolongan Mereka yang percaya dan bersabar menanti pertolongan Tuhan akan mendapat upah yaitu kemenangan dan kelak berada di surga Adik-adik, dalam segala situasi percayalah pada Tuhan Yesus Ia setia menolong Jangan melepaskan kepercayaanmu hanya karena persoalan atau godaan duniawi Mereka yang setia percaya kepadanya akan mendapat upah di surga Mari berdoa Bapak di surga, tolonglah aku agar tidak ragu akan setiap pertolonganmu Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!